Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini akan memberikan sebuah tutorial cara mengetahui kondisi kesehatan dari baterai laptop Oke langsung saja kita mulai tutorialnya yang pertama dilakukan kita klik tombol start kemudian ketikkan komen prom setelah muncul komen prom pada bagian atas kita klik kanan kemudian pilih run as administrator ketikan D titik 2 maksudnya disini adalah kita akan menyimpan hasilnya dalam local disd kemudian enter ketikan power cfg spasi strip energi kemudian enter kita tunggu prosesnya kurang lebih akan memakan waktu 60 detik setelah muncul tampilan seperti pada layar yaitu ada tulisan energi report kita masuk ke kita explore kemudian masuk ke local disd pada local disd cari energi report setelah itu klik kanan kemudian pilih open with disini saya pilih Google Chrome karena akan membukanya menggunakan Google Chrome setelah muncul tampilan seperti pada layar pada bagian kanan atas ada titik 3 disitu kita klik kemudian pilih find pada bagian pencarian kita ketikan baterai information setelah muncul tampilan baterai information seperti pada layar disitu ada last full change dan design capacity untuk mengetahui kondisi kesehatan baterai yaitu last full change sebesar 35295 dibagi design capacity yaitu sebesar 40440 maka hasilnya adalah sebesar 0,87 sekian 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 kita ambil dua angka di belakang kumah yaitu sebesar angka 87 artinya kondisi baterai laptop ini adalah sebesar 87% yaitu dalam keadaan kondisi yang cukup baik demikianlah tutorial kali ini semoga tutorial ini memberikan manfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati